Bukanya memang gak segampang itu ya, keterbukaan anak itu harus dididik Harus dididik masalah keterbukaan, nilai-nilai yang baik juga harus ditanemin sama si anak ini supaya Halo Friend, sekarang Local Heroes kita kali ini Mas Indra Birowo Siap Gimana kabarnya mas? Local Heroes tingkundal Pokoknya sebenarnya Local Heroes itu adalah yang kita anggap sudah berperan penting jadi di dalam program RCTI Udah saling keterkaitan lah dari karakter dan program RCTI nya Sekarang selain sibuk syuting, sibuk gak bena ya Mas? Sibuk syuting kan udah sleeping, sibuk di sleeping Kalau menyibukkan tempat lain paling hobi aja ya Kayak doyan mana, kita lagi suka archery Jadi aku, aku suka corong, api, terus Microsoft beli panah, dibusur gak gak mana Kita mulai belajar lagi dari nol, terus mulai kalau lagi ada sengang waktu itu kan mana-mana tuh Itu bisa melatih fokus ya Mas? Iya Manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya kalau buat saya sekarang ini buat ngebunuh waktu Oh gitu Jadi kalau bosen membudi base game, mana-mana tuh, hobi mana sama kalau pagi suka basket Terus kadang nonton, kalau sempet, terus kadang nokro sama temen-temen, kalau mana Basket masih aktif nih Mas? Mas Karena kan, kalau gue liat, basket lovers banget nih Cinta pertama gue itu basket, cinta pertama gue Jagoannya siapa sih Mas? Di Indonesia Oh di NB Mas Baik Kalau klubnya? Semuanya yang baru-baru gue lagi suka Tim Sargent Kalau yang nembaknya jago gue suka ya Danny Green Terus si Steve Curry juga bagus banget sih Cuman udah terlalu jago jadi Males difavoritin Itu Saking jagonya Basketnya nih Sengaja lu tularin ke anak juga Apa emang dia suka sendiri sih Mas? Karena gue suka di sosmed lu Kayaknya sering Lu langsung latih anak-anak lu nih buat basket di lapangan Ya jadi intinya sih awalnya Anak ini harus banyak kegiatan Apapun kegiatan itu yang positif dan outdoor gitu Karena anak gue yang pertama kayak gue outdoor Yang kedua ini sedikit lebih kutubuku gitu Senangnya belajar dan mendekuni sesuatu Tapi gak ada salahnya juga ikut keluarga di luar kan Supaya gak monoton Jadi intinya sih dia harus punya kegiatan Selama seminggu gak cuman sekolah Ya terus Yang tua itu suka main basket di game Akhirnya dia udah mulai ngerti Aku suka Di rumah punya ring basket di belakang Jadi dia ikutan main Lama-lama dia suka Bagus Akhirnya aku masukin klub Oh jadi sekolah Sekolah basket gitu ya? Ya akademi klub gitu Akademi klub Akademi klub Yang anak adiknya juga Masuk R1 juga Mas boleh cerita dikit gak mas Ke audiens Perjalanan karirnya Singkat aja Awal mulai karir tahun berapa sih? Mas 98 98 Jadi ya setelah Film? Kejadian itu Oh Konyang anjing Di Indonesia Dan 7 lulus kuliah Sudah selesai kuliah Di Steki Oke Terus Jam Dalam rakam mau lulus Itu kenal sama orang Namanya Sabto Sabto Punya temen Raku Priyanto Suradara Dulunya bukan Sekarang Sekarang ini Suradara Nama Rudy Sejarwa Terus bikin film pendek Terus karena aku ada teater dulu Jadi Karena gak ada pemain Ada temen-temen Temen-temen suruh main Cuman emang dasarnya ada 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 apa ya Ada rasa disitu gitu Untuk acting segala macem Karena pernah Teaternya Sema Works gitu Keliatannya si Rudy juga seneng Bikin film pendek sama kita Terus Berkembang jadi Tragedi Film judulnya Tragedi Film action pertama Setelah berapa tahun di Indonesia Baru ada Tragedi Awalnya Bintang Jatuh dulu sama Dian Sastro sama Marcel Lazalianti Bintang Jatuh sukses di independen Taya keliling-keliling kampus dan sekolah-sekolah Habis itu masuk Tragedi Masuk 21 pertama tuh dengan digital Format digital Masuk Tragedi Terus akhirnya masuk Video klip dewa yang pertama Yang kemudian Exposure nya lumayan buat gue Habis itu terus Nominasi doang Gak menang Habis itu udah Main film lagi tuh Main film Main film apa Gue udah lupa Sampai masuk di Suhoki Suhoki sama Mas Riri Sebelumnya itu sempet cinetron dulu Masuk Transivi Habis itu Cinetron nya bubar Suhoki berjalan Di TV itu ada acara talk show Apa Acara variety show itu tuh yang dulu Ya Extra Habis itu masuk Nah itu mulai cepet karirnya Cepet Sembari itu juga sembari masih di film Tapi sebelumnya sempet sekolah film juga pas selesai kuliah pertama 6 bulan 6 bulan Gue suka film Di P2F TV ambil penyutradaran Saya terus gue sempet kerja di Miles juga Jadi Asrada Terus Di Hadapan Cinta jadi Clapper Terus Ya udah habis itu main film Main film Terus mulai produksi film pendek sendiri Sampai ya udah Ngalurin dulunya gara-gara acara komedi dulu itu Jadi kemana-kemana masuknya di komedi Oh oke Masuk komedi Lu lebih suka dikasih predikat komedian atau apa mas? Gue gak masalah sih yang penting Positif aja gitu Oh gitu Nanti kan orang juga bisa ngeliat Biar orang aja yang nilai gitu Oh gitu Saya bisa ngedirect bisa Saya main musik bisa Saya main basket bisa Main film bisa Sebenernya bisa nya cukup banyak Multi talent ya Ya cuman Ya kan harus dibuktikan Kepada orang Kalo kita cuman ngomong doang Cuma Jadi Saya sempet bikin film kemarin di 2015 Judulnya Lili Bunga Terakhir itu Yang main Baim Wong Bulan Guritno Salfita Dekorte Tanta Ginting Terus Apa lagi ya Mike Luko Terus Ya itu Pemainnya itu Tapi karena promonya kurang Jadi Nah itu nge-bass nya kurang Jadi saya juga belum bisa Klaim kalo udah As a director gitu udah bisa Tapi ya Mesti ada karya-karya lain kali Yang Ngedorong gue untuk Usa Sebenernya kalo Suruh pilih gue Belakangan gue Maksudnya Asal sih pengen jadi director Murni ya Oke Nggak tau kenapa Kadang-kadang Jadi wayang tuh capek juga Walaupun jadi director juga Capeknya kadang-kadang dua kali ya Cuman karena masalah cinta nih Jadi cintanya belum kejadian Selesaiin aja dulu yang ini Mungkin Pemikiran lu ingin ditumpahkan Di dalam sebuah Iya Karya gitu ya Kalo Direktur lebih istri Kalo model Idola siapa mas Atau apa tuh Model apapun itu Iya Yang Inspiratif lah Yang Inspirasi mas Indra sendiri Kalo director saya suka Riri Riza Kalo pemain Banyak sekali Kalo pemain ya Kenapa suka Riri Riza mas Saya seneng cara bikinnya gitu Maksudnya detail Terus dia Jungkir baliknya buat satu film tuh Observasinya lama Jadi nggak sembarangan bikin film aja gitu Maksudnya Persiapan kayak Asal pelangi dia bisa berapa tahun Dia bisa Ngesting berapa ratus orang gitu Jadi nggak Instan-instan gitu Prosesnya walaupun dia udah jago Semacam itu Cuman tetep proses yang Sulit-sulitnya Tetep dilewati Dijalanin ya Observasinya bagus Segala macem Terus dia bisa Bangkitin pemain Yang nggak bisa jadi bisa main Menurut saya Hmm Jadi kita Ketarik gitu Sama dia untuk Lu jadi kayak gini Kan lama-lama lu Kedorong jadi itu gitu Jadi kita nggak Nggak setengah-setengah gitu Jadi salah satu parameter Citeradara Citeradara bagus itu ya Jadi bisa ngebuild Yes Talent ya Iya itu salah satunya Mas kalau Lu Maksudnya Reason lu Nerima Peran di dunia terbalik ini apa tuh Kan lu udah jadi bagian dari Dunia terbalik udah lama juga mas Berapa tahun sih mas? 3 3 tahun ya? Apa mas motivasinya? Motivasi Pintang aja sih Yang jelas kalau di dunia terbalik itu Ternyata beda sama sinetron yang sebelumnya Maksudnya Maksudnya pengkarakterannya juga Lebih solid gitu Oke Si Idoa itu Kadang-kadang kurang serius gitu Cuman Sama si istrinya Ternyata yang enggak Sebenarnya yang tolak gue itu Jadi gue simpulin Lu tertarik dari ceritanya ya? Alur ceritanya Ceritanya juga menarik banget Terus karakternya solid Karakternya solid Makanya saya suka Yang paling challenging lu Di scene dunia terbalik Apa tuh mas? Paling challenge ketika dialognya panjang Panjang? Harus ngapal tuh ya? Iya Yang paling challenge dialognya panjang Aduh Itu yang paling challenging ya? Karena gini Panjang cuma kalau si Dadang ini panjang Tapi dia mau menyampaikan suatu Pikiran yang buat dia tuh Penting banget gitu Sebenernya Cukup rumit Pemikiran dia Cuman orang lain tuh Enggak ada yang paham gitu Kadang-kadang maksudnya baik Tapi dia menyerang orang Jadinya Makanya dialognya itu Jadi tidak kosong Oke Makanya kenapa jadi challenge? Karena dialognya itu Sebenernya enggak kosong Cuman orang enggak paham Anggap omongan itu Emang di desainnya gitu ya? Bukan karena gue nih Emang desainnya itu gitu Orang banyak ngomong Sesuatu yang orang lain enggak ngerti Tapi sebenernya itu penting Buat mereka gitu Iya Kayak ini ceritanya gue Dengan bikin seminar Untuk membuat Bikin orang Ciraus pinter Sebenernya misi seminar itu baik Cuman yang ajar gue Enggak ada yang percaya Gitu maksudnya Maksudnya baik Maksudnya mau baik Itu berbanding Terbalik banget sama diri yang asli ya? Iya lah Gue ngapain bikin seminar Iya Pertama gue tuh sebetulnya pemalu orangnya Oh gak? Iya Gue bilang santai juga enggak sih mas? Apa? Santai juga enggak sih? Santai itu maksudnya gimana ya? Iya maksudnya enggak terlalu Gue tuh sebetulnya orangnya Pikir yang Ya itu kelihatannya cuek Semua dibawah nyantai Orang tuh ya Sebetulnya kelihatan cuek Sebetulnya enggak cuek Gue tuh sebenernya kepikiran Mengapa-ngapain itu kepikiran gue Oh gitu? Serius? Iya Kayak misalnya nih Mau tampil apa ya Terus orang bilang Ntar yang lucu ya Gue gak bisa Gue gak sesantai itu Karena gue gak bisa ngelucu aslinya Makanya gue bingung orang bilang komedian Iya Tapi sebatas script Oke Tapi kalo gue suruh Kayak ginilah Komika Komika itu kan scripted Nah itu dia Makanya dia gak dibilang pelawak Karena dia komika Dia bukan pelawak yang seperti pelawak Yang pada lahir sudah jadi pelawak Dan dia bisa ngelucu Mereka itu komika yang belajar ngelawaknya Karena ada script Dan dia mempelajari Sistematis Scriptnya Situasinya Bacaannya Luas Jadi dia gak bisa dibilang pelawak Kalau gue ya Iya Dia punya teknik tersendiri Sama Nah kalo gue disuruh lucu gak bisa Misalnya kalo tampilnya yang lucu dong Gak bisa Gue pasti gak bisa Gue pasti ngaco Kayak gitu Jadi sebetulnya gue harus mempelajari itu secara tepat ya Tepat bukan berarti luas atau gimana Tapi gak harus tepat pada Lagi Lagi melakukan pekerjaan apa gitu Oke Misalnya gue sebagai Pemanah gitu Gue pasti di rumah atau kemana Gue belajar dulu mana Gue gak bisa tiba-tiba ujung-ujung Oh gue ngerti mana gak bisa Karena gue gak berani Sebenernya gue pemalu Gue itu kalo Acara rame nih Paling malu tuh jalan di red carpet gue Sumpah Gue keliatannya pede Padahal enggak Karena kan lu terkenal mas Kalau gue ngeliatnya sebagai orang awam Ya ini makanya ini di clearin Diterkenal banget So asik aja So asik Sebenernya dalam diri lu ada Nervous gitu ya Nervous Paling kalo misalnya Suruh bacain nominasi Sebenernya gue nervous wreck banget So asik aja gitu Ya karena ada cara actingnya gitu ya Iya 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 Dan itu memang bisa dipelajarin ya Iya 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 Ya tugasnya pemain harus pelajari itu lah Kalo dari anak-anak lu sendiri Ada yang udah mulai Nurunin darah lu Mereka seneng Darah acting lu gak sih mas Darah seni lu gak sih gitu Mereka seneng kalo perform Di sekolah kan sekarang dibiasain performnya Tiap 3 bulan apa 6 bulan Dan kita sering nonton Ya mereka sih masih pede ya Tapi itu kan dilengkungan dia gitu Ya kalo di luar Dia sempet juga fashion show buat anak-anak Mereka pede kalo fashion show Cuman di taraf itu Kan di umur Di bawah 13 tahun Begitu mulai 14 ke atas Kan mulai teenage nih Yang besar ini Dia sudah mulai ngotak nih Dia main sama temen-temennya sendiri Terus dia udah gak terlalu fun Kalo main sama keluarganya Papanya Dia lebih seneng milik temennya Udah mulai gitu tuh Main teenage kan Teenager kan gitu Tapi kalo dilulungan aku Si anak yang pertama ini Dia kurang pede gitu Karena dia jarang ketemu orang-orang ini kan Dan mereka dia tau ini Oh ini artis ini artis itu Kalo ada papanya dia cuek Oh gitu ya Tapi kalo gak ada papanya dia Malu gitu Malu gak Kayang Wih apa kabar gitu Gak bisa dia Gak bisa Sebenernya tipis-tipis sama papanya sih Kalo gak kenal juga males Nenggur ya Makanya orang tuh suka bingung gua Gua terus gua gak negur ya Karena gua tuh bukannya Bukannya sombong ya Siapa sih lu Gak gitu Gua cuman Aduh namanya siapa ya bang ini Eh Terus gua jalan gitu Karena gua lupa namanya Gua tuh kenalan ya sama orang ya 5 menit kemudian gua bisa lupa nama lu Nama lu aja gua lupa nih siapa Serius gua Oh gitu Gua tuh orangnya lupaan Kalo udah nama Kecuali kalo nongkrong bareng gitu Jadi makin tau gitu Ya Kadang-kadang gua Sekarang gua malah bisa melihat Kalo gua tuh kadang-kadang orangnya terlalu baik Terlalu baik dalam tanda kutip Bisa diboongin gitu Karena terlalu percaya gitu Iya Orangnya gitu Gua sebenernya orangnya terbuka banget kok Ya Ya cuman gua sekarang udah mulai ngah itu Jadi gua bisa ngumpetin sekarang Mas sharing dikit mas Kira-kira kan Mas Indro udah dari tahun 98 ya Kalo Kalo dari lu sendiri modal apa sih yang harus kita Harus Kita semua punya nih Untuk berkecimpung di dunia seni ya Terutama seni peran ya Seni peran ya Seni peran Kalo 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 Yang paling awal banget deh Yang paling awal banget itu Gua tuh bingung sih Soalnya awalnya tuh gua pengen jadi istradara Berarti sekarang masih ada impian terpendam lu suatu saat yang akan lu Iya ya Udah sih Udah kemarin Oh iya sorry Udah ya Udah satu Film pendek udah tiga Tapi memang kurang banyak sih Kurang banyak Karena gua sekolahnya sama mereka itu Yang ngajar dulu mas Eh Yang ngajar itu Sastasuno editor Terus Mbak Mira Terus Lako sempet Diddy Petet George Kamarullah Banyak lagi penulis juga ada Jadi Tapi itu ide cerita dari lu mas Ya ide cerita biasanya juga bisa dari saya Atau bisa dari siapa aku Biasanya kalo dari lu Lu ngangkat isu-isu apa tuh Maksudnya Sebenernya gini Karena masih pencari Apa pesan yang lu mau Kira-kira lu mau deliver dari film yang lu buat Ya kalo pesan sih Lagi Tergantung pada saat itu Lagi mau nyampein apa ya Jadi Enggak-enggak Enggak melulu Oh ini gua mau nyampein ini Enggak Tapi tetep lu relate ke Ya harusnya gini Kalo pertama-pertama Itu harus yang bener-bener Mendingan nih kalo menurut saya Yang memang bener-bener orang ini Pernah mengalami misalnya Atau dia ngerti banget Atau dia pernah berkecimpung Atau dia pernah lihat Secara Fisikly Atau secara keadaan sebetulnya gitu Kalo misalnya dia Sekolahnya cukup pinter nih Maksudnya sekolah filmnya cukup Mungkin dia bisa punya ide-ide lain yang mungkin dia gak tau Tapi kan tugasnya dia untuk Observasi gitu Iya Walaupun dia gak pernah ngalamin Tapi kalo observasinya oke Pasti bisa lah Bener Kayak misalnya Mas diri waktu itu bikin Taskar pelangi Dia kan kesana Pasti bergaul dengan orang sana Pengen tau environmentnya seperti apa Terus kesulitannya apa sih disana sekolah ternyata Kenapa sekolah jadi susah Maksudnya kan dia punya bekal akademis begitu gitu Jadi harusnya sih orang juga begitu ya kalo bikin film Tapi kalo buat saya yang minimum Karena saya sekolahnya juga Gak Gak Yang Resmi Sekolah film yang memang Ada ijasahnya gitu Ya jadi Nyari-nyari sendiri dan belajar dari Bacaan Dari nonton Dari sehari-hari gini Yang Itu dipelajarin semua Kayak kemarin ikut Silat itu selama berapa tahun Ikut komunitas silat Jadi emang Jadinya saya tau Lumayan cukup tau Masalah silat di Jakarta Itu Panjang pendeknya lah Kenapa gini kenapa gitu Saya tau Historical ya Ya historicalnya tau Mas Yang terakhirin langsung aja yang terakhir Pesan lah Pesan Satu dua pesan buat anak anak muda Biar gak selalu Narkoba lah Oh iya Karya Seni Apakah kira-kira Sebenernya gini Kalau Nak muda Jangan sampai narkoba ya Atau hal-hal yang Modelnya kayak gitu Yang bertentangan dengan hukum Sebetulnya memang berawal dari rumah Oh Jadi peran Anak itu Ketika dia jadi Melenceng Itu Sebetulnya Sekian Persen itu adalah Campur tangan dari orang tuanya Kalau dia sama sekali tidak campur tangan Nah disitu bahayanya Jadi dari kecil memang harus Banyak komunikasi Banyak waktu quality time sama orang tua Harus gak boleh ada jarak Terbuka ya Terbuka Tapi terbukanya memang gak segampang itu ya Keterbukaan anak itu harus dididik Harus dididik masalah keterbukaan Nilai-nilai yang baik juga harus ditanemin sama si anak ini Supaya Dia tahu mana yang baik dulu Ketika di rumah itu taunya nilai-nilai yang baik Di luar kan ketika ada kemelencengan Dia tahu Oh itu salah Di rumah gak gini Misalnya Di rumah diajarin makan Table mender yang bener gitu Sendok garpu Pisau Nah di luar orang Sendok garpu ketuker misalnya Atau tangannya di atas Minimal yang teknis aja gampang Jadi dia tahu oh itu salah Jadi penanaman yang nilai baik kepada anak itu memang penting Jadi selain itu juga Komunikasi dan waktu yang disediain buat mereka Itu harus proporsional Jadi kalau dia udah tahu bapaknya di deket Walaupun rahasia-rahasia kecil diumpetin Cuman dia tuh nyaman kalau mau orang tuanya Minimum itu deh Kan kalau misalnya orang narkobes Pasti karena dia gak nyaman dong di rumah Dia gak nyaman ngeliat bapaknya Dia gak nyaman ngeliat ibunya Dia cari nyaman yang lain Satu itu kedua kegiatan dibanyakin deh Mungkin gak usah yang mahal Tapi ada lah misalnya diikutin bola kek Atau di lesin apa kek yang murah gitu Jadi yang positif ya Pokoknya ya sesuai dengan seratanya gimana gitu Maksudnya kalau Gue penasaran mas Lu kan stripping tiap hari ya Bagi waktu ke anak sama keluarga tuh gimana tuh Pagi biasanya Pagi sebelum berangkat Sebelum berangkat kita ngobrol di meja makan Oh Kalau misalnya mamanya ngantuk banget jadi papanya yang turun Kalau papanya pulang pagi mamanya yang turun Ngisi-ngisi Terus kadang kalau masih sempet Kalau Sabtu minggu biasanya kita bareng dulu lah Bareng dulu pagi sampai siang Terus aku udah kolingan kita berangkat Atau setahun sekali libur Liburan? Minta libur, cuti buat liburan Supaya sama keluarga Ngebangunnya itu sebetulnya gak perlu Aku atau kuantitas yang bahas besar ya Kalau sama anak tuh Yang penting quality time-nya bener Yang ngobrolnya bener tuh Misalnya ditanya nih Sekolah sehari ini sekolah apa sih? Ngapain di sekolah tadi? Ada yang banderol gak misalnya? Tanyanya yang lucu-lucu aja Nanti dia kan cerita tuh Nah ketika dia mau cerita Berarti dia gak ada masalah sama kita Gitu aja Mas pokoknya ini terakhir ini Gak apa-apa Lu udah ngerasa puas belum sih Apa yang udah lu capai? Belum 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 Jadi masih terus Iya pencarian masih ada Cuman saya salut sama orang-orang Misalnya di Keaktoran gitu Mereka banting tulang banget Di keaktoran itu Sampai Sampai keringet-keringet darah deh gitu Saya salut banget sama yang begitu Sama juga sama sutradara Dia banting tulang sampe gimana Supaya jadi sutradara Nah kalo gue tuh Karena belum sampai di titik itu Jadi masih nanggung terus rasanya gitu Nah bensinnya apa sih? Kan lu ngerasa nanggung Maksudnya kan orang ada Aduh Gue gini-gini mau jenuh nih Pasti orang ada bensinnya dong Buat Iya Ya itu kalo saya mah hobi 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 udah gak ada lagi Mana Basket Terus kadang-kadang bikin Bikin videoclip sendiri Oh itu yang bikin nge-fresh Iya Situasinya gak ini-ini mulu ya Terus kemarin bikin videoclip Video klip buat temen Iya Jadi syuting pagi Bisa Bisa Kan konsepnya terserah gue Oke 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 Konsepnya nyanyi di atas pohon juga gak apa-apa Ya makanya kan tergantung konsep Yang ditawarin Yang saya tawarin gitu Gitu aja Video kan kalo video klipnya Siapa? Alanis Morisid juga Cuman muka apa kaki Muka lagi Belakangnya gelap Tapi yang penting Nyanyinya harus bener Kalo lu bikin shot Sederhana Nyanyinya harus minimum cakep Atau suaranya bagus Bener Raisa lu cuman hidung doang juga bagus Gue juga Lah kalo Blabur gitu Mukanya gak jelas Nyanyinya Kayak gitu kan orang mau shot Mendingan shotnya ke pohon aja lah Dari pada muka dia gitu Oke Gitu Siap Thank you banget ya sharingnya Sama-sama Seneng loh sharing gini loh saya Siap Daaah